Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini Oke langsung saja kali ini saya kedatangan handphone Samsung dalam keadaan sudah terbongkar seperti ini Bahkan hingga IC nya Apa ini ya Sudah dilepas oleh teman saya Dan saya dipastikan untuk Menggantikan IC yang belum Saya ketahui serinya ini Karena handphone datang dalam keadaan mati Dan ini Samsung Samsung J500G Ini Samsung J5 Datang dalam keadaan IC nya sudah dibongkar Ini IC apa kita belum tahu Handphone nya Sudah bongkaran seperti ini Dan dipastikan Katanya ini handphone panas ya Dan IC nya sudah dilepas Tapi saya sendiri juga Belum cek Hanya saja ini IC nya sudah Di isolasi ya Disendirikan Untuk Samsung J500G Sudah seperti ini Jadi untuk eksekusinya Saya rasa kita akan mencoba Untuk menggantikan IC dari Samsung J500G Karena tidak bisa kita cek Untuk kuat arus pengisian Ini Samsung J500G Ya di PCB nya sudah Dipastikan untuk Samsung J5 ini Dan kita akan coba Untuk gantikan IC yang sudah dilepaskan Kita juga belum tahu Serinya Saya akan mencoba untuk Memperbaiki Samsung J5 ini Yang datang dalam keadaan Mati total IC sudah dilepaskan Oke sebelum lanjut Berarti kita akan Coba untuk Memastikan terlebih dahulu Apakah handphone ini Dalam keadaan Short atau tidaknya Coba saya akan Kalibrasi dulu Untuk multimeter analog Nanti kita akan Coba cek untuk Short atau tidaknya Di skala X1 ohm Jadi kalau Handphone nya tidak Short itu berarti Harus tidak bergerak Di salah satu Sisinya Dan ini sudah Bisa kita dapati Multimeter sudah Aman Untuk prop merah Kita hubungkan ke Ground dan kita akan Tukar untuk Sebaliknya Terdapat 5 sampai 10 ohm Kita tukar prop nya Tidak ada pergerakan Berarti menandakan Bahwasannya Handphone ini Tidak short Tapi untuk IC nya sudah Dilepaskan Jadi kita akan Mencoba untuk Membersihkan Sisa-sisa Timah di PCB nya Dan setelahnya Kita akan cek Apakah IC yang dimaksud Dan Kita akan Coba untuk Gantikan ya Teman-teman Begini Saya rasa Sudah Bersih Untuk Sisa-sisa Timahnya Sudah kita Rapikan Selanjutnya Kita akan Buka Bonus Schematik Klik kanan Run as Administrator Kita akan Fokus di IC Yang sudah Dilepaskan Ini Ini saya Rasa IC Charger Ya Atau IC Apa Ya Ini IC Power Kedua Mungkin Karena Banyak Banyak Kegunaan Dari IC Charger Atau IC Power Kedua Ini Di Handphone Samsung C500G Ini Karena Sering Kebanyakan Kasus Itu Memang IC Ini Sering Ngadat Dan Kalau IC Ini Ngadat Itu Larinya Banyak Banget Permasalah Kita Akan Coba Buka Satu Persatu Untuk IC Charger Ini Kodenya Kalau Tidak SMA 5703 Ada Yang Belakang A Ada Yang Tidak Ini Untuk Toe Screen Jadi Untuk Supply Toe Screen Menggunakan IC Charger Seringnya Disebut IC Charger SM 5703 Pakai A A Tidak Itu Sama Saja Untuk Supply Toe Screen Itu Menggunakan IC Ini Juga Jadi Toe Screen Tombol Home Dan Tombol Kembali Juga Menggunakan Supply Dari SM 5703 Toe Screen Utama Juga Menggunakan Supply Itu Dan Untuk Kamera Juga Menggunakan Supply Di IC SM 5703 Banyak Banyak Yang Menggunakan Supply Ini Untuk Tegangan Kerja Dari Kamera Toe Screen Dan Charger Itu Sendiri Jadi IC Ini Kecil Tapi Membutuhkan Banyak Supply Untuk Kinerja Dari Toe Screen Kamera Dan Charger Oke Kita Akan Cek IC Charger Samsung J500G Ya Kodenya SM 5703A Pakai SM 5703 Atau SM 5703A Sudah Saya Coba Keduanya Itu Bisa Digunakan Dan Kita Akan Coba Untuk Gantikan IC SM 5703A Ini Karena Untuk IC Bawaannya Ini Katanya Ngadat Saya Juga Belum Tahu Dan Saya Akan Gantikan Ini Ada IC Penggantinya Saya Coba Pasang Sekarang Untuk IC SM 5703 IC Charger Digunakan Untuk Supply Toe Screen Digunakan Juga Untuk Supply Kamera Lanjut Kita Pasang Untuk SM 5703A Dan Kita Akan Coba Cek Setelah Ini Saya Rasa Untuk Pemasangan Sudah Presisi Jadi Kita Coba Cek Apakah Handphone Ini Short Atau Tidak Setelah Pemasangan SM 5703A IC Charger Dari Samsung J500 Lanjut Gunakan Multimeter Analog Di Skala X 1 Ohm Ini Masih Saya Kalibrasi Ulang Saya Rasa Multinya Ngadat Setelah Berulang Kali Terjatuh Dan Ini Saya Rasa Sudah Minta Diganti Untuk Multinya Oke Untuk Prop Merah Kita Hubungkan Ke Ground Kita Tukar Sebaliknya Dan Ini Tetap Diam Menandakan Bahwasannya Handphone Ini Tidak Short Atau Tidak Consulate Jadi Lanjut Kita Akan Coba Untuk Hidupkan Handphone Apakah Baterainya Masih Terisi Ataukah Kosong Kita Cek Menggunakan Multimeter Digital Skala DC Untuk Baterainya Ada 3,7 Volt Masih Cukup Untuk Proses Menghidupkan Handphone Dan Kita Akan Coba Cek Untuk Suplai Tegangan Pengisian Berapa Untuk Kuat Arus 5,2 Volt Tegangan Masuk Tapi Ternyata Untuk Kuat Arus Tidak Tampak 5,2 Volt Sudah Siap Untuk Suplai Tegangan Charger Tapi Ternyata Kuat Arus Tidak Terdeteksi Sama 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 Sekali Ini Teman Teman Hanya 0,000 Ini Berarti Tidak Ada Kuat Arus Yang Masuk Padahal Untuk Tegangan 5,2 Volt Sudah Hadir Dan Ada Lambang Charger Ada Lambang Pertir Tau Screen Juga Tidak Bisa Difungsikan Jadi Seperti Ini Kalau Kita Dapati IC Charger Yang Jelek Walaupun Handphone Mengisi Tapi Ini Pengisian Palsu Tidak Ada Kuat Arus Yang Tampil Di Layar Power Supply 5,2 Volt Voltage Sudah Masuk Mengisi Daya Tapi Tidak Akan Pernah Penuh Karena Bisa Dipastikan Ini Fact Charging Atau Pengisian Palsu Tau Screen Juga Tidak Bisa Kita Sentuh Ini Kamera Gagal Karena Memang Kamera Tidak Saya Pasang Tapi Bisa Dipastikan Teman Teman Untuk IC Charger SM5703 Ini Memang Untuk Supply Toe Screen Supply Kamera Juga Untuk Charger Jadi Bisa Dipastikan IC Yang Saya Gantikan Bermasalah Dan Kita Akan Mencoba Untuk Memasang Kembali IC IC Bawaannya IC Yang Dari Awal Ini Memang Sudah Disendirikan Oleh Teman Saya Katanya IC Ini Panas Apakah Benar Atau Tidaknya Saya Juga Belum Tahu Karena Datang Sudah Dalam Kondisi Tidak Terpasang IC Charger Ini Saya Akan Cetak Ulang Kembali Dan Setelah Ini Kita Akan Coba Pasang Apakah Benar IC Yang Dicopot Ini Bermasalah Atau Tidaknya Saya Akan Memastikan Kembali Tinggal Saya Cetak Ulang Dan Saya Pasang Setelah Ini Apakah Benar Bahwasannya IC Bawaan Atau IC Original Dari Handphone Ini Bermasalah Atau Tidaknya Oke Lanjut Kita Pasang Jadi Ini Kita Angkat Kembali Untuk IC Pengganti SM5703A Ternyata Setelah Terpasang Handphone Bisa Mengisi Tapi Pengisian Palsu Tidak Ada Kuat Arus Yang Terdeteksi Handphone Juga Tidak Bisa Disentuh Bisa Dipastikan Berarti IC Tidak Baik IC Tidak Bagus Oke Lanjut Saya Akan Pasang IC Bawaan Dari Handphone Samsung C500G Ini Yang Datang Dalam Posisi Sudah Terbongkar Dan Ternyata Handphone Setelah Terpasang IC Charger Short Bisa Dipastikan Kita Tukar Prop Handphone Eko Handphone Jarum Multi Tetap Bergerak Di Semua Sisi Jadi Bisa Dipastikan IC Chargernya Juga Bermasalah IC Charger Bawaan Dari Samsung Itu Sendiri Bermasalah Oke Karena Saya Tidak Memiliki IC Jadi Video Saya Skip Dulu Dan Saya Sudah Beli IC Bisa Teman-teman Cek Di Deskripsi Untuk Pemilihan Atau Link Dan Sekarang Bisa Dipastikan Masih Dalam Keadaan Short Kita Tukar Ke Semua Prop Ternyata Tetap Terdeteksi Short Masih Bergerak Di Semua Sisinya Untuk Jarum Walaupun Kita Bolak Balikkan Prop Tetap Ada Pergerakan Di Semua Sisi Berarti Bisa Dipastikan IC Bawaan Memang Dalam Keadaan Short Tidak Perlu Kita Hidupkan Pasti Nanti IC Akan Panas Dan Sekarang Kita Akan Gantikan IC Yang Baru Yang Sudah Saya Beli Ini Teman-teman Bisa Cek Di Deskripsi Untuk Pembelian Atau Link Dari IC Itu Sendiri SM 5703A Dan Sekarang Untuk Pengantian Handphone Samsung G500 Ini Dua IC Sudah Saya Pasangkan Dan Sekarang Untuk IC Yang Terakhir Ini Semoga Tested Semoga Tidak Terjebak Consulate Atau Short Dan Semoga Normal Semuanya Untuk Toscreen Untuk Charger Juga Normal Semuanya Oke Kita Cek Lagi Menggunakan Multimeter Analog Di Skala X1 Ohm Saya Kalibrasi Dulu Ini Multinya Sudah Ngadat Untuk Prop Merah Kita Hubungkan Ke ground Yang Tadi Bergerak Kita Tukar Prop Nya Juga Bergerak Sekarang Aman Di Salah Satu Sisinya Tidak Ada Pergerakan Berarti Bisa Dipastikan IC SM5703A Ini Yang Terakhir Tidak Consulate Tapi Tapi Jangan 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 Senang Dulu Bisa Jadi Ini Masih Pengisian Palsu Dan Masih Tidak Bisa Disentuh Tapi Semoga Aman Dan Bisa Teman Pastikan Mantap Logo Charger Masuk Kuat Arus 0,46 Standar Ini Hampir Setengah Amper Juga Masuk Berarti Bisa Dipastikan Handphone Ini Sudah Bisa Mengisi Sekarang Tapi Apakah Sentuhnya Bermasalah Atau Kita Akan Coba Hidupkan Untuk Kuat Arus Pengisian Sudah Normal Kita Cek Di Sentuhnya Ya Mantap Sekarang Berarti Bisa Dipastikan Handphone Sudah Normal Kembali Untuk Sentuhnya Sudah Aman Bisa Dipastikan Untuk Sentuh Tidak Ada Masalah Untuk Pengisian Juga Normal 0,4 Kita Indikator Pengisian Berjalan Benar Kita Masukkan Kembali Sudah Ada Indikator Pengisian Dan Kuat Arus Normal Berarti Bisa Dipastikan Untuk IC Yang Terakhir Ini IC Yang Benar Bagus Oke Kita Cek Teman Teman Untuk Tentang Perangkat Ini C5 Benar Versi Pita Dasar Dan IME Juga Tidak Ada Masalah Oke Berarti Kesimpulannya Untuk IC Charger Itu Tidak Semuanya Bagus Untuk Penggantian Yang Pertama Gagal Talkscreen Dan Pengisian Palsu Sudah Saya Gantikan Untuk IC Dan Saya Rasa Ini Sudah Normal Kembali Tinggal Saya Rakit Ulang Dan Kita Cek Untuk Kameranya Bisa Dipastikan Dua IC Itu Bermasalah Dan Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Air kata Dari kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Air kata Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Dari kami